Dengan pupuk organik cair dan ditambah bahan super seperti ini, maka tanaman akan menjadi sangat subur. Terima kasih telah menonton! 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 Kali ini juga pupuk organik, di mana bertujuan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, agar tanahnya menjadi subur, agar tanaman atau batang itu tetap kokoh karena ada kandungan kalsium. Nah dosis masing-masing untuk pupuk ini kita gunakan antara pupuk ultradap, kita memakai tidak terlalu banyak untuk 10 liter, kita memakai hanya 2 sendok makan seperti ini sudah cukup. Satu, dua, sudah cukup seperti itu, sedangkan kalau pupuk kalsium masam humatnya atau kalha-nya, kita memakai juga hanya 2 sendok makan untuk takaran 10 liter air, sedikit saja, satu. Kita agak repot, ini tidak membawa teripot, kurang-kurang sedikit. Oke, kita pakai 2 sendok, sudah cukup, kita aduk langsung seperti ini, ini cepat larut di dalam air seperti ini. Nah ini yang saya katakan kita tidak perlu lagi menambah dengan air biasa, kita langsung kocor di setiap lubang tanam nantinya. Jadi dengan pupuk ini sangat subur sekali untuk tanaman dia. Jika pupuk ultradap dan pupuk kalsium masam humatnya tercampur sudah merata dengan pupuk organik cair yang kita bikin sendiri, baru kita akan melakukan pengocoran langsung. Nah ini takarannya kurang lebih, tempatnya ini 100 mili, jadi kita penuhi seperti ini. Dengan pupuk organik cair dan ditambah bahan super seperti ini, maka tanaman akan menjadi sangat subur. Jadi kita tuang langsung per batang tanaman cabai seperti ini. Jangan ragu-ragu, dengan penuangan seperti ini tanaman akan menjadi sangat subur nantinya. Jadi per batang itu kurang lebih 100 mili. Nah seperti ini, sangat simpel sekali. Seperti ini, jadi tanahnya akan menjadi gemur dan menjadi subur. Nah seperti ini kawan-kawan. Jadi pelan-pelan saja melakukannya. Nah, dia sudah basah seperti ini dengan takaran 100 mili per lubang tanam, jadi dia basah langsung seperti ini. Jadi nanti akan sangat cepat sekali subur tanamannya. Kegiatan kita hari ini melakukan pengocoran tanaman cabai merah besar yaitu pilar, dengan tujuan agar tanaman cabai yang kita tanam ini semakin subur dan nantinya bisa berbuah labat dengan pupuk organik cair, ditambah dengan ultradap dan kalsum masam umat. Sudah selesai kita lakukan. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah ikut menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.